Hai jikalau kita mengerti akan arti kehidupan tentulah kisah perjalanan hidup ini baik suka maupun duka akan kita tuliskan karena dalam tulisan perjalanan hidup kita itulah penyaksian diri ini kita yang saat ini bersaksi pernah melakukan itu dan kita merasakan apa yang yang terjadi pada saat itu yakni menjadi peran sekaligus tokoh dalam cerita hidup yang kita alami sendiri maka tak heran ketika kita membaca kembali tulisan perjalanan hidup kita sendiri kita akan menjadi orang lain yang hanya bisa tersenyum sedih bahagia bahkan tertawa menyaksikan kejadian di waktu itu seperti itulah contohnya kesadaran yang menyadari diri sendiri karena diri ini menjadi saksi atas apa yang memang kita rasakan apa yang kita alami di saat itu sehingga dengan mengalaminya langsung maka kita bisa bercerita melalui tulisan kita itu memanglah tidak setiap apa yang kita tuliskan itu akan kita alami dan tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan di saat ini karena yang kita gunakan adalah rasa atau perasaan hati kita pada saat itu wilayah rasa ini adalah keadaan dimana jasad kita berada sedangkan kesadaran diri ini hanya akan menyadari tentang perasaan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang diri ini alami kesadaran hanya akan menyadari rasakanlah dengan kesadaran jika ia senang maka senanglah jasad ini namun jika ia bersedih maka bergemurulah perasaan hati ini sadari saja dan jadikanlah saksi atas diri ini sendiri saksikan dan saja dirimu sendiri itulah dirimu yang sebenarnya selamat menikmati 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 selamat menikmati